Intro Halo Sobat Netkom, selamat datang di Kota Panggerang dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mengelilingi dan melihat keindahan serta potensi wisata yang ada di Kota Panggerang. Yuk kita langsung maik bisnya. Terima kasih sudah menonton! Ini dia Kampung Berkelir, satu-satunya kampung tematik pertama yang ada di Kota Panggerang. Kita lihat langsung masuk ke dalamnya. Misi ya Bang-Abang, kita nempang lewat ya! Nah untuk lebih tahu Kampung Berkelir ini lebih dalam, kok bisa sih banyak banget mural yang ada di sini, itu siapa aja yang gambar kita tanya-tanya langsung. Halo Mbak! Ya terima kasih. Kita boleh dijelasin nggak sih ini Mbak, ini kampung yang fun berdirinya, terus kok bisa temanya mural-mural gini? Ini awalnya kayak gimana ceritanya? Ya Kampung Berkelir ini tadinya merupakan Kampung Kumbu Sedang. Kemudian Kampung ini dijadikan tahun 2017 dengan para visi FASI dengan CSR. Jadi melibatkan berbagai kalangan mural. Ya seniman mural local, ada juga seniman mural yang berasal dari macam negara juga. Ikut serta adalah meramaikan local map ini untuk mengkelirkanlah Kampung ini, supaya menjadi Kampung yang luar. Ada temanya, tema khusus nggak sih di dalam mural-mural ini? Lebih mengangkat kebudayaan yang ada di Kota Tanggerang sih, seperti ada Tari Lenggang Cisadane, itu juga ada muralnya di sisi sebelah kiri sana. Kemudian mereka juga mengikuti pola hidup, Kampung bersih dan sehat, dengan menanam banyak pohon di setiap rumah. Go green ya? Iya, go green. Baik. Kalau soal program SAIK-nya sendiri boleh diceritain nggak sih Mbak, supaya pada tahun ini program SAIK itu apa sih? Ya, SAIK ini sinergi aksi, informasi, dan komunikasi, dimana lebih memasifkan para generasi milenial, yang 70% lebih ini menggunakan sosial media dalam menyebarkan informasi. Maka dari itu kami ingin sekali memanfaatkan si komunikasi 4.0 ini, untuk menyebarkan informasi destinasi pariwisata, supaya penyebarannya lebih maksimal lagi. Terima kasih telah menonton! Sobat Medkom di belakang saya ini sudah ada jembatan berendeng, yang baru saja diresmikan pada Februari 2018 lalu oleh Wali Kota Bapak Arief Wisman. Ya, Bapak Arief juga bilang, sekarang udah nggak perlu nih di sila Tanggerang Barat atau Tanggerang Limur, karena sudah ada jembatan ini. Kota Bapak Arief Wisman Kota Bapak Arief Wisman Kota Bapak Arief Wisman Maka aktivitasnya adalah memonitor, melihat kondisi kota Tanggerang secara utuh, baik itu yang menyangkut masalah pelayanan dasar, seperti masalah pengangkutan sampah, juga pengaturan lalu lintas, kemacetan, terus juga laporan-laporan masyarakat yang dilaporkan melalui laksa pelayanan aspirasi petak sarang anda. Memang ini cukup efektif ya, karena memang sesuai dengan namanya Pusat Tulangan Dari Kota, seluruh petugas lapangan itu di tracking. Jadi misalnya ada kejadian di titik A, maka petugas-petugas yang terdekat lah mereka yang mengambil langkah untuk pertorongan pertama jadi seperti itu. Kedua, menjadi efektif karena di sini bukan hanya koordinasinya lingkup di pemerintah kota saja, tapi juga sudah berkolaborasi atau bekerjasama seperti dengan pihak kepolisian, dengan BPJS, dengan PLN, dengan PDAM, dan intansi-intansi lain. Nah, Sobat Medkom itu dia keunikan dan juga keindahan dari potensi pariwisata yang ada di kota Tanggerang. Semoga bisa menjadi referensi untuk anda semua. Sampai jumpa!